Nama aku Adelia Anastasia, busi aku 35 tahun, kesibukanku saat ini sebagai head dari komunitas yang bernama Strong Sisters Indonesia. Selain itu juga aku aktif mengajar coaching one-on-one di Fitness Embassy dan juga instructor group class suspension training di sana studio. Awal mulanya aku adalah pekerja kantoran, dia salah satu perusahaan lokal media terbesar di Indonesia dan akhirnya memutuskan untuk mengejar apa yang aku cintai yaitu menjadi instructor group class suspension training di sana studio pada tahun 2016. Tahun 2017 aku mengambil sertifikasi menjadi certified fitness trainer di UPKI dan dari situ singkat cerita aku menjadi salah satu tim edukatornya hingga sekarang. Suara yang kami kerap sebarkan di perempuan Indonesia dimanapun mereka berada adalah tentang apa arti sebenarnya kualitas hidup perempuan. Bahwa perempuan berhak mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, bobot tubuh itu bukan satu-satunya tolak ukur sebagai penentu kualitas hidup perempuan menjadi lebih baik. Spektrum kualitas hidup kita itu sangat besar, contoh memiliki siklus menstruasi yang teratur, fungsi tubuh yang baik, menjadi bugar yang paling utama yaitu artinya tidak mudah lelah dalam beraktifitas. Sementara stigma yang beredar sampai sekarang adalah seperti banyak standar yang berlomba-lomba kita harus penuhin, kita kejar. Tidak hanya standar kecantikan tapi juga standar-standar lain yang melimitasi perempuan untuk mengejar mimpi atau passionnya. Tantangan sebenarnya yang kita hadapin adalah pola pikir perempuan itu sendiri dan itu sebenarnya sudah mengakar dari lama dari stigma sosial yang beredar berkembang hingga sekarang. Bahwa limitasi kontribusi perempuan sepertinya di dunia ini hanyalah reproduksi dan caretaking. Membuat perempuan cenderung mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Padahal perempuan butuh bugar untuk menjalani multiperan yang banyak banget untuk dijalani. Dari stigma sosial itu muncullah banyak standar-standar tadi. Jadinya itu sangat mempengaruhi bagaimana perempuan melihat dirinya sendiri, melihat nilai dirinya sendiri, baik secara fisik maupun kemampuan dirinya atau soft skill-nya. Perempuan jelas butuh bugar untuk menjalani multiperannya dalam kehidupannya atau aktivitasnya sehari-hari. Ketika dia merasa tidak mudah lelah dalam beraktifitas, perempuan merasa bugar, kita akan merasa kuat. Dari rasa kuat itu, maka kita akan merasa berdaya. Karena ketika perempuan berdaya, maka banyak hal luar biasa yang dapat diciptakan. Untuk para perempuan Indonesia dimanapun mereka berada, ketahuilah dan pahamilah bahwa kita berhak memiliki tingkat kualitas hidup yang lebih baik, yang bukan bobot tubuh sebagai satu-satunya tolak ukur penentu atas tingkat kualitas hidup kita. Tidak pernah ada kata cuma atas siapa diri kamu. Terlepas dari apapun latar belakangmu, apapun bobot tubuhmu, atau bagaimanapun penampilanmu, kita semua berhak mempunyai kualitas hidup yang lebih baik sebagai perempuan, yaitu menjadi bugar. You do you. That's all matters.